PEMBICARA 1 Iya enggak sih Ini sih, cur hati itu Iya Sering banget di atas motor Maksudnya untuk commuting dari rumah ke sini ke mana ke sana ke mari Jemput anak ke turin dan lain-lain Itu sangat biasa ngintip sejarah Look twice Ngintip Lihat kiri-kanan, kebiasaan ya Kadang-kadang nih Lagi jalan kaki Melihat sesuatu lewat Kalau di motor kan Abis kita lihat sesuatu yang lewat Entah Kebiasaan otaknya Dari jaman mobil udah pasti ya Mobil lalu motor Jadi lagi jalan kaki tiba-tiba Melihat ke samping Eh kok enggak ada ya Itu kebiasaan saya Jadi menjadi salah satu alat Bantu penting Di kendaraan Sama pun mobil Sebelum kita bahas motor disini ya Penting banget gitu om Kalau om gimana nih? Ada pengalaman khusus pas lagi pake spion? Gue tipe anak yang Badung dulu Kalau beli motor Dibeliin motor Belum bisa beli motor ya Dibeliin motor Langsung gue trondolin Kenapa? Gaya aja enggak ada alasan khusus Gayanya dimana? Eka trondol Hahaha Yang anak 80an paham gak? Kalau motor trondol Iya ketua Hahaha Oke Back to the topic Tapi lama kelamaan memang Gue sadar Gue sadar Spion ini Penting Karena Apalagi kalau kita di kendaraan yang lebih besar Kadang kan ada blind spot Eh besar mau kecil ya Ada blind spot Selalu ada Iya selalu ada blind spot Makanya di truk-truk gandengan mulai ditempel-tempel Apalagi truk kaki ya Iya Yang lebih korporatnya lebih Spion tambahan Spion tambahan Kemudian dia diberikan speaker Bagian ini anda tidak terlihat Hmm Itu keren kalo buat gue Jadi dia remindin kita Kalau kita ada di posisinya itu Hmm Si driver tidak akan melihat kita Karena blind spot gitu Itu keren yang satu Yang kedua Ehm Yang lebih Gak keren lagi adalah Punya spion tapi gak keren gini ya Iya Dituruhin ke bawah Iya Ditekuk Dilipet Atau spionnya On On position Good view Tapi tidak pernah dilihat Masuk weh Ehm Ya ini sialan kalo buat gue Karena kemarin kita pulang dari Shooting di Jakarta Ngobrol sama temen-temen Buat cerita motor Ehm Gue hampir di Ditabok sama mobil Padahal gue udah kasih tanda Gue kasih klakson Tin-tin Ya kan Karena mobil itu Mau maksa keluar Padahal posisinya blind spot Tanjakan juga Gak mungkin dia nyalip disitu Tapi dia badannya keluar dari garis Kita dari bawah emang lebih cepet Saya kasih tanda sama dia Tin-tin Gitu Nah ini kan orang-orang begini Nyebelin kalo buat gue Nyebelin Dan beresiko mencelakakan orang lain Gitu Nah Sekarang ngomongin spion itself nih ya Gimana om Ini gini Jelas untuk ngeliat ke belakang ya Ya Buat-buat ngeliat ada apa di samping Betul Betul Ehm Terus temen-temen tuh banyak harus Kayak yang lagi Kayak yang lagi Baca doa Hahaha Saya selalu beli spion yang secara visibilitasnya tinggi Ya Bahu minimal Ya Cuman bahu itu menjadi patokan Bahwa oh Ke belakang itu dari bahu saya sekian jauh Ya Berikutnya Anak-anak itu dan orang relatif orang Gak suka spion tinggi Hmm Kalo ditanya masanya apa Kalo dia nyalip di kotak susah Ya Sebenernya ini fungsinya baik juga Menurut saya Ya Buat marking Ya jangan maksahi Iya Buat marking Dari spion Eh maaf Dari stang Abis dari stang Ada spion Ini kan dua alat ukur Betul Seperti kayak box Gak boleh melebihi stang Kenapa? Karena kita gak bisa ngukur Betul Jadi Kalo misalnya spionnya diganti Itu bukan sebuah upgrade Ya gue misalnya ganti di X-Max 2 itu Pake punya kawasaki punya Ya lebih lebar Bukan salah satu lebih lebarnya Secara bentuk oke lebih manis Cuman dia anti reflektif Oke Jadi Bukan reflektif Anti silau Jadi di malam hari Di saat ada lampu tembak di belakang Saya bisa lihat lampunya Iya Jadi gak silau Gak mantul kecilan Jadi Kalo mau upgrade Upgrade lah sama yang seperti itu Udah gitu lah Memang harganya barunya 350 ribu satu kalau gak salah Zaman mobil Jerman tuh Biru atau Iya biru atau Smoke juga gitu Terus ada Ada peringatan juga Ada warning Kalo obyeknya Ada yang lebih besar Ada yang lebih kecil dari ukuran tubuhnya gitu Terus Nah Ngomongin soal spion Sebetulnya pemerintah juga punya antisipasinya Dibendung melalui undang-undang Mungkin maksudnya bener Tapi kadangkan Abigu juga nih Karena Maksud gue gini Kalo emang itu dilarang Kenapa masih terus jualan orang-orang ya Terus jualan Dan Legal gitu masuk Indonesia gitu ya Karena kalo dilarang tidak Boleh menggunakan spion Di Cutter market gitu ya Iya Yang Buat gue kadang kan Kacanya gak Beres Kacanya gak kaca-kaca cermin Kan bahaya kalo kaca cermin tuh Kayak Kalo kita lihat Ke benda-benda yang Bahaya Benda berbahaya Seperti Narkotika Narkotika itu tidak boleh Cuma ada badan yang mengurus Agar narkotika ini tidak beredar Betul Kenapa gak ada juga Andaikan aksesoris Motor Mobil Apapun lah Salah satunya spion Itu tidak layak masuk ke sini Di cut harusnya Di cut Kalo yang impor di cut Kalo yang secara dalam negeri Ya diatur lah gimana Regulasinya Misalnya Andaikan tidak boleh Dibantu dibina Agar bisa Bikin spion yang lebih baik Yang baik dan benar Ya Cuman kita lihat dulu nih Ada satu tulisan Cukup bagus di Kompasiana Kompasiana Yang dimaksud itu dengan Pemerintah tuh Atur-aturan itu Kenapa lu sampai harus Pake spion yang tertentu Karena ini Ditilang karena spion Ya Nah Tentu dulu Sebelum ditilang Lu baca dulu undang-undangnya UUQLAJ Undang-undang L nya apa? Lintas AJ Iya Hahaha Ditilang karena spion Baren Nah Baren tuh kayaknya Spion yang kecil-kecil gitu kan Yang di Kayak gaya-gaya nya Cafe Racer Yang retro Cuman itu spion juga gak masalah Menurut saya om Selama fungsional Selama fungsional Betul Kalau tidak fungsional Iya Menyalai aturan Nah kita skip ke bagian bawah nih kan ya Pernah ditilang atau enggak Jadi ini ceritanya Udah sempet baca Bahwa ada orang yang Sempet ditilang Dan dia gak ngerti Ditilangnya itu dia melanggar Aturan apa Nah disini Saya memutuskan Untuk mencari Dan Saya memutuskan mencari Dan membaca undang-undang Yang ada Ternyata undang-undang lawa lintas Dan Angkota Jalan Ada di dunia maya loh Ada jadi kalian bisa baca juga Nah ini Masuk ke Dia ketemu UU UL AJ Pasal 285 Yang berbunyi sebagai berikut Setiap orang yang menggunakan Speda motor di jalan Yang tidak membeli persiara teknis Dan laik jalan Yang memiliki Kaca spion Klaakson Lampu utama Lampu rem Petunjuk lampu Bla 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 Karena kita bahas Disini adalah Kaca spion Gugat apa Denda Atau hukumannya apa Itu 250 ribu Atau Satu Bulan Kurungan Di penyara Wah lumayan juga nih Kalau lu sampai salah Sebulan gaji lah 250 ribu Atau Sebulan Gak gaji ya Nah Udah gitu Kalau lihat angkanya lumayan Harus ganti 5 lembar 50 ribuan tuh Nah disini juga ada Berdasarkan pasal tersebut Ketentuan Teknis Laik jalan merujuk Pasal 48 Nah 48 ini kurang menarik disini nih Ya Kurang menarik disini Karena Hanya Untuk mobilan motor Nah disini ada lagi Penjelasan Undang-Undang Elaja Pasal 48 Setara teknis Kaca spion Pasal 37 Jadi ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 Setelah kendaraan Pasal 37 Kaca spion Kendaraan bermotor Sebagaimana dimaksud Pada pasal 35 Huruf B Harus memenuhi persyaratan Berjumlah 2 Atau lebih Dipuat dari kaca Atau bahan yang lain Bahan lain Yang dipasang Pada posisi Yang dapat memberikan Pandangan ke arah samping Dan belakang Dengan jelas Tanpa mengubah jarak Dan bentuk objek terlihat Nah Pasal 37 Huruf B Berbuat dari kaca Sebenarnya gak pasti kaca Atau bahan lainnya Berarti misalnya Lu mau pake stainless Yang penting bisa ngintip ke belakang Ya gitu jadinya Masalah posisinya Nih Kalo liat undang-undangnya Dia hanya Jumlahnya 2 Bahannya mau apa Terus Apalagi tadi bilang Bisa melihat ke belakang Pastinya Tapi tidak ditulis Lu mesti dipasang dimana Gua inget waktu itu Soalnya Ada tahun 80 tahun Orang pernah spion-spion mobil Di tengah dipasang Kan gak ada gunanya sebetulnya Di situ memang gak fungsi Gak fungsi Terus Tapi itu Seperti di perdebatan Akhirnya gak boleh Tuh Nah Tadi udah bener Dua Gua setuju Ukurannya mesti Bukan ukuran Jadi fungsinya Beneran baik Melihat ke belakang Terus Pemilihan material Kacanya untuk spion itu khusus Kacanya untuk spion itu khusus Tempered Tempered Terus Jadi kalau misalnya kita Terjatuh Pecahannya tidak melukai kita Tempered itu Pecah seribu Keperluan kita Ya Kalau secara undang-undang Tidak ada tulisannya Tidak ada tulisannya sama sekali Tidak ada tulisannya Tidak ada tulisannya Tidak ada tulisannya